5 hal mengerikan yang dikatakan pembenci tentang BTS Selama 7 tahun sejak debut, BTS menghadapi banyak komentar jahat dari para haters. Dari debut hingga sekarang, para haters memiliki waktu hari-hari mereka yang mencoba meremehkan anggota dan karir BTS. BTS bagaimanapun tidak dapat disangkal sebagai boy group terpanas di dunia saat ini, membuktikan semua yang pernah dikatakan oleh haters adalah salah. Yang pertama, nama Bang Tan Sunyondan Ketika BTS pertama kali mengungkapkan debut grup yang akan datang dengan nama Bang Tan Sunyondan, para haters tertawa terbahak-bahak. Mereka mengira, dengan nama seperti itu, mereka hanya akan bertahan maksimal 2 tahun. Mereka menyebut nama itu So dan Murahan. Dengan arti, sebenarnya dari nama tersebut, pramuka anti peluru akan melindungi remaja dari peluru perasaan keadaan tekanan. Itu sangat berbeda dengan nama grup idola kpop lainnya pada saat itu. Tentu, sekarang nama tersebut menjadi ikon dalam sejarah kpop, mencocokkan seperti satu set dengan nama fandom grup ARMY. Pengintai anti peluru mengambil ahli dunia, penggemar BTS menghargai nama grup dan artinya, serta nama fandom dan idolanya sebagai pendukung untuk anak laki-laki ini. BTS dan penggemar sama-sama tahu bahwa hidup adalah merangkul dan mencintai diri sendiri dan orang lain. Yang kedua, haters mengatakan BTS adalah versi Big Bang yang murah dan palsu. Segera setelah BTS memulai debutnya pada tahun 2013 dengan nomor Dream, para pembenci mengeluarkan komentar jahat tentang bagaimana grup tersebut berusaha terlalu keras untuk menjadi seperti Big Bang, atau bahkan mengatakan tidak seperti Big Bang dan akan gagal total. Karena BTS awalnya dipromosikan sebagai Big Bang generasi berikutnya, perbandingan dan kebencian seperti itu tidak bisa dihindari. Namun, pada akhirnya, sebagian besar penggemar menyadari bahwa Big Bang dan BTS memiliki gaya yang berbeda dan kedua grup berhak mendapatkan semua cinta dan dukungan yang bisa mereka dapatkan. Menariknya, baik Big Bang dan BTS menghadapi kebencian ketika mereka pertama kali memulai dan salah satu kesamaan terbesar mereka adalah kemampuan mereka untuk menghancurkan keinginan jahat para pembenci itu dan terbang ke luar Korea dan dunia luar. Yang ketiga, BTS membuat grup musik yang buruk dan rap RM buruk. Itu menghancurkan seribu hati ketika RM pergi ke farting show dan membacakan dengan lantang komentar jahat yang dibuat tentang dirinya sendiri. Saat pembenci menyerang rapnya, liriknya, dan musik idol secara umum, RM tampak terganggu. Haters menyimpulkan bahwa RM bukanlah rapper yang hebat seperti yang dia bayangkan. Begitulah sampai RM mengeluarkan mixtapenya pada tahun 2015 dan terpilih sebagai salah satu dari 50 album hiphop terbaik 2015 oleh Spin.com, sebuah devisi dari grup media reporter Billboard Hollywood. Haters, perhatikan mixtap solo debut Rap Monster, RM menganggap serius genre yang dibilihnya. Dengan instrumental yang cerdas dari Randy Jules, cameo dari sahabat karib Tech9 Chris Calico, dan Hu yang sangat kokoh pada piano bar blues live dan single yang menonjol Do You, Kim Namjoon benar-benar memiliki peluang membuat perubahan di Amerika, tulis Spin. Sejak saat itu, RM tidak pernah berhenti mengasah kemampuannya. Rapnya, dikombinasikan dengan vokal anggota lain, telah membawa BTS lebih jauh dari yang pernah dibayangkan oleh siapapun. Yang keempat, anggota BTS itu jelek dan materialnya bukan idola. Kartu klasik dalam pembendaharaan haters adalah kartu jelek. Ketika BTS memulai debutnya dan bahkan sampai hari ini pada taraf tertentu, para haters mengklaim bahwa anggota BTS bukan materi idola karena mereka sangat jelek. Beberapa haters mengklaim bahwa anggota tertentu memiliki penampilan di bawah rata-rata, sementara yang lain tampak terlalu feminim. Seiring waktu, anggota BTS tumbuh menjadi pria muda yang tampan dan mulai membuktikan bahwa permainan visual mereka juga sekuat bakat mereka. Faktanya, anggota V dan Jin telah diproklamasikan oleh ahli bedah plastik memiliki wajah yang sempurna. Dan jangan lupa, ini adalah grup dengan Mr. Worldwide Handsome. Yang kelima, BTS tidak akan pernah bertahan atau berhasil. Seperti halnya dengan kebanyakan grup idola, BTS menghadapi kebencian di mana mereka mengatakan mereka tidak akan bertahan lama. Dari semua jenis kritik, mungkin pandangan negatif tentang karir mereka yang berkembang ini adalah yang paling penuh kebencian. Haters terjebak sekitar tahun demi tahun untuk terus meremehkan setiap lagu yang dikeluarkan grup. Dengan setiap rilis, haters mengurangi kerja keras grup dengan menyebutnya sebagai kegagalan. Haters memilih setiap video musik dan berkata, Tidak ada yang akan menonton omong kosong seperti itu. Angka-angka tersebut jelas membuktikan bahwa pembenci salah. BTS memiliki banyak penghargaan, bahkan memiliki banyak rekor. Video Youtubenya memiliki ratusan juta penonton. BTS bahkan memiliki tweet yang termasuk diantara tweet paling disukai di semua Twitter. Basis penggemar terus berkembang di seluruh dunia, menjual tanggal tour dunia BTS. Jelas, BTS melakukan lebih dari sekedar sebuah grup. Para pria ini mengubah wajah K-pop. Dengan semua komentar kebencian yang diterima BTS, ARMY menemukan kembali komentar kebencian lama teman BTS dan menertawakan haters sekarang. BTS telah benar-benar menjadi bintang dunia dengan hampir 14 juta pengikut Twitter dan mereka bahkan memimpin dalam majalah Time serta mendapatkan banyak rekor. Namun, ada suatu masa ketika BTS tidak begitu terkenal dan menerima banyak komentar kebencian yang meragukan potensi mereka. Komentar-komentar itu seperti, Mengapa anda tidak menyebut anggota seperti helm anti peluru atau rompi anti peluru juga? Rap Monster, Suga, BTS ini sangat payah. Nama mereka terdengar seperti grup Jepang dari tahun 80-an, tulis para haters. Fans melihat kembali komentar ini dan bangga melihat seberapa besar BTS tumbuh sejak debut mereka. Saya adalah penggemar BTS dan saya merasa sangat senang ketika melihat hal-hal seperti ini seperti ada saat ketika mereka seperti itu. Itu karena mereka menahan semua kebencian dan kesulitan sehingga mereka menjadi BTS yang seperti sekarang ini. Dan berikut adalah, Nama saat tak terlupakan BTS membuktikan haters mereka salah. Yang pertama, mereka mungkin akan dilupakan. Pada hari BTS debut dengan 2 Cool 4 School, para anggota duduk untuk wawancara dengan Star News untuk membahas tujuan karir mereka. K-pop adalah industri yang terlalu jenuh dan sangat kompetitif. Tapi RM bersumpah bahwa BTS akan berhasil melawan segala rintangan. Tidak semua orang setuju dengannya, RM mengatakan. Mereka mengatakan sangat sulit bagi artis memula untuk bertahan hari ini, tapi kami pasti akan bertahan dan menjadi artis yang dicintai oleh publik. Di kolom komentar, salah satu netizen mengatakan BTS akan dilupakan. Untungnya, prediksi itu tidak menjadi kenyataan. Yang kedua, anak plagiat. Ketika BTS mulai masuk ke arus utama K-pop pada tahun 2015 dan 2016, mereka menghadapi prasangka, diskriminasi, tuduhan plagiarisme, dan banyak lagi. Beberapa anti-fans berusaha mencemarkan nama baik BTS dengan trend tagar, seperti anak plagiarisme. Sebagai tanggapan, BTS menunjukkan kekuatan dan kerentanan mereka dengan menyebutkan kontroversi ini dalam VCR Tour Wings mereka. Sejak saat itu, mereka telah mengatasi diskriminasi dan membuktikan orisinalitas mereka dengan ranyak lagu hit pemecahambatan. Yang ketiga, manipulasi grafik. Selain plagiarisme, BTS dituding memanipulasi chart musik. Netizen mengklaim bahwa BTS terlibat dalam sajagi atau membeli album dalam jumlah besar untuk meningkatkan angka penjualan. Setelah BTS mengalahkan Big Bang dalam penjualan album, bagaimana lagi sebuah grup dari perusahaan kecil bisa begitu sukses? Desas-desus ini terbukti salah dan BTS membuktikan popularitas mereka dengan mengambil alih tangga lagu lagi dan lagi. Mereka bekerja keras sampai idola mereka menjadi saingan mereka. Maju cepat ke 2019. Selama pidato penerimaan untuk penghargaan Some of the Year, di nama 2019, Jin berbicara tentang manipulasi grafik. Dia merasa bahwa musik harus dikerjakan dengan cara yang jujur. Jin mengatakan, Aku benar-benar ingin kita hidup di dunia di mana semua lagu itu didengar dan mendapatkan pengakuan yang layak mereka dapatkan. Aku tahu ada beberapa cara negatif untuk melakukan ini, tapi musik harus dilakukan dengan cara yang jujur. Aku berharap untuk hidup di dunia di mana musik diproduksi dengan itikat baik dan didengar dengan itikat baik, kata Jin. 4. Penurunan Mikrofon Terbaik Ultimate Pada tahun 2017, para haters menuduh BTS melakukan lip sync, tapi Suga tidak melakukannya. Dia menanggapi haters selama 2017 SBS Gayo Dejun dengan tidak mengatuk bagian dari mic drop. Ketika Suga melakukan ini, lagu itu diputar tanpa vokalnya, membuktikan sekali dan untuk semua bahwa BTS bernyanyi secara live. 5. Pertunjukan Penghargaan dan Tangga Musik Barat Sejak BTS masuk ke arus utama internasional, mereka menghadapi diskriminasi dari media barat, acara penghargaan, dan tangga musik. Perlahan tapi pasti, bintang-bintang ini membuktikan bahwa mereka pantas mendapatkan tempat di puncak. Mereka sekarang telah memenangkan penghargaan dan tampil di berbagai acara penghargaan termasuk Billboard Music Award dan Video Music Award. BTS juga mengambil nomor 1 di chart Billboard Hot 100 selama berminggu-minggu. 6. Bukan Visual Selama bertahun-tahun netizen mengkritik penampilan BTS, terutama RM, tapi tidak dapat disangkal bahwa dia adalah visual. Siapapun mengatakan sebaliknya, perlu meminjam kacamatanya. Jadi, bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah. Klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Mari kita sama-sama menjadikan channel ini berguna bagi K-Popers Indonesia. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.